Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini akan dibahas tentang ikatan kovalen Nah sebelumnya ingat bahwa ikatan kimia ya ikatan kimia itu bermacam-macam yang pertama adalah ikatan ikatan ion nah dimana ikatan ion itu merupakan ikatan kimia yang terjadi akibat adanya serah terima elektron contohnya adalah pada molekul NACL nah yang kedua adalah ikatan kovalen yang akan kita bahas pada video ini secara rinci ya ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang terjadi akibat adanya penggunaan elektron secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai sebuah kestabilan jadi kata kuncinya disini adalah penggunaan elektron secara bersama-sama nah ikatan kovalen ada beberapa macam yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap dua yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap tiga nah ada jenis lain dari ikatan kovalen yaitu ikatan kovalen koordinasi yang insya Allah akan dibahas pada video berikutnya pada video ini kita akan fokus pada ikatan kovalen kita bahas dulu ikatan kovalen tunggal ikatan kovalen tunggal terjadi akibat adanya penggunaan elektron bersama-sama yang masing-masing atom menyumbangkan satu elektronnya sehingga dia membentuk kestabilan sedangkan ikatan kovalen rangkap dua masing-masing atom menyumbangkan dua elektronnya sehingga akan digunakan secara bersama-sama dan mencapai kestabilan begitu juga ikatan kovalen rangkap tiga menyumbangkan tiga elektron masing-masing atom digunakan bersama-sama agar mencapai kestabilan agar lebih paham saya akan membuat analogi di sini yang pertama dulu yaitu ikatan kovalen tunggal nah ikatan kovalen tunggal ingat bahwa ikatan kovalen itu tersusun atas atom yang sifatnya non-logam dan juga atom yang sifatnya non-logam nah untuk contoh ikatan kovalen tunggal saya ambil contoh HCL non-logam yang pertama saya ambil contoh hidrogen atom hidrogen dengan nomor atom satu dan non-logam yang kedua saya ambil contoh CL dengan nomor atom 17 bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen tunggal yang pertama adalah pasti dikonfigurasikan elektronnya hidrogen punya satu elektron maka dikonfigurasikan satu sehingga elektron valensinya adalah satu nah maka struktur lewisnya saya gambarkan sebagai berikut H dengan satu elektron kemudian CL dengan elektron 17 kita konfigurasikan 2, 8, 7 maka CL punya elektron valensi 7 nah saya gambarkan struktur lewisnya CL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nah kemudian perhatikan elektron valensi dari atom hidrogen dia di sini punya satu elektron untuk mencapai kestabilan hidrogen membutuhkan satu elektron lagi agar dia mencapai duplet sedangkan CL punya 7 elektron agar mencapai oktet dengan elektron valensi 8 dari 7 menjadi 8 dia butuh 1 maka di sini elektronnya akan digunakan secara bersama-sama sehingga ketika sudah digunakan secara bersama-sama maka struktur lewisnya saya gambarkan sebagai berikut untuk hidrogen dia punya elektron satu kemudian elektronnya CL saya gambarkan dengan spidol yang berwarna lain nah ini elektronnya CL yang digunakan bareng-bareng saya gambarkan di sini nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nah kalian bisa perhatikan bahwa hidrogen di sini dia sudah duplet elektron valensinya sudah 2 terima kasih ya CL saya sekarang sudah 2 sudah stabil begitu juga CL kita hitung bareng-bareng elektronnya CL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terima kasih juga ya hidrogen karena kita menggunakan elektron bareng-bareng saya sekarang sudah stabil maka di sini terbentuklah ikatan kovalen tunggal yaitu antara molekul H antara atom H dengan atom CL terbentuklah molekul H CL ini merupakan salah satu contoh dari ikatan kovalen tunggal nah dari sini saya akan menunjukkan animasi bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen tunggal dan ikatan ion jadi nanti kalian bisa membedakan nah ini merupakan contoh simulasi ikatan ion ikatan ion itu terjadi akibat serah terima elektron di sini contohnya adalah atom natrium atau sodium bereaksi atau berikatan dengan CL nah di sini nanti elektronnya akan diberikan ini untuk ikatan ion dulu saya apply nah elektronnya diberikan ke CL natrium memberikan elektronnya ke CL terbentuklah ion positif dan ion negatif kemudian Na dan CL bergabung nah kemudian ada Na CL lagi Na CL lagi Na CL lagi sebanyak ya miliaran dan terbentuklah garam-garam dapur ya ini merupakan ikatan ion nah sekarang saya akan menunjukkan animasi untuk ikatan kovalen nanti kalian bisa membedakan baik ini merupakan proses pembentukan ikatan kovalen dari senyawa HCL yang saya contohkan tadi ya H dengan CL H punya satu CL di kulit terakhirnya punya tujuh nah di sini dia nanti H tidak memberikan ya H tidak memberikan tapi digunakan bareng-bareng kalian perhatikan nah di sini dia menggunakan elektronnya bareng-bareng H sekarang sudah dua duplet CL sekarang sudah delapan yaitu oktet nah kemudian HCL di sini ada molekul HCL lagi ada molekul HCL lagi dan terbentuklah larutan HCL nah itu merupakan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen secara simulasi jadi bisa dibedakan nah baik tidak perlu berlama-lama sekarang saya akan membahas ikatan kovalen rangkap 2 saya hapus nah sekarang saya akan membahas ikatan kovalen rangkap 2 nah ikatan kovalen ingat tersusun atas unsur non-logam dan juga unsur non-logam nah untuk ikatan kovalen rangkap 2 saya ambil contoh unsur oksigen berikatan dengan unsur oksigen unsur oksigen punya delapan elektron saya konfigurasikan 2, 6 sehingga elektron valensi dari oksigen adalah 6 nah struktur lewisnya oksigen punya 6 elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu juga untuk oksigen yang kedua nah karena oksigen punya elektron yang sama juga nah di sini saya konfigurasikan dengan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit jadi sebenarnya sama saja tapi di sini saya membuat variasi saya membuat variasi oke nah saya konfigurasikan oksigen dengan delapan elektron ini menggunakan subkulit ya berdasarkan subkulit ya 1s, 2, 2s, 2, 2p, 4 nah kulit terakhirnya adalah 2 nah kulit terakhirnya 2 dan di sini ada 2s dan 2p maka elektronnya di sini ada 2 di sini ada 4 maka kita tambahkan sehingga elektron valensinya merupakan sebesar E6 jadi sama nah sehingga di sini saya gambarkan untuk oksigen dengan ball point yang berbeda oksigen punya yang elektron elektron valensi yang 6 juga yang kedua 4, 5, 6 nah kemudian bisa diperhatikan bahwa oksigen di sini punya 6 elektron nah untuk mencapai kestabilan untuk menjadi delapan dia kurang berapa? kurang 2 nah ini oksigen yang kedua di sini punya 2 elektron maka elektronnya nanti ini digunakan bareng-bareng begitu juga oksigen yang kedua punya 6 elektron untuk menjadi delapan kurang 2 nanti menggunakan elektronnya oksigen yang pertama yang ini digunakan bareng-bareng nah karena di sini digunakan bareng-bareng maka struktur lewisnya ketika dia sudah berikatan saya gambarkan sebagai berikut saya dekatkan ya ini oksigen yang pertama 1 2 3 4 5 6 nah kemudian oksigen yang kedua ya ini ya elektronnya gunakan bareng-bareng 2 ini atom oksigen 3 4 5 6 nah ini sudah digunakan bareng-bareng maka kita hitung untuk elektron dari oksigen yang pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 terima kasih oksigen yang kedua saya stabil kemudian untuk oksigen yang kedua kita hitung elektronnya 1 2 3 4 5 6 7 8 terima kasih juga ya oksigen yang kedua saya stabil maka di sini terbentuk ikatan kovalen rangkap 2 yaitu O ya berikatan kovalen rangkap 2 dengan dengan O ya jadi ikatannya di sini ada 2 seperti ini terbentuklah molekul oksigen nah gitu ya jadi di sini untuk ikatan kovalen rangkap 2 itu masing-masing atom di sini punya 2 elektron di sini punya 2 elektron kemudian digunakan bareng-bareng untuk mencapai kestabilan terbentuklah molekul atau senyawa yang berikatan kovalen rangkap rangkap 2 gitu ya baik tidak perlu berlama-lama saya akan lanjut ke pembahasan ikatan kovalen rangkap 3 nah di sini ikatan kovalen rangkap 3 sama ya sama yaitu non-logam dengan non-logam ya non-logam dengan non-logam non-logam yang pertama saya ambil contoh nitrogen ya kemudian non-logam yang kedua saya juga ambil contoh nitrogen nah nitrogen di sini punya 7 elektron nah saya konfigurasikan berdasarkan subkulit 1S 2S 2P 3 nah kulit terakhirnya berapa 2 ya nah angka 2 ada 2 di sini maka di sini dia punya 2 elektron ini punya 3 elektron maka dia elektron valensinya Li 5 ya 2 ditambah 3 elektron valensi dari N sama dengan Li 5 sehingga struktur Lewis dari N saya gambarkan sebagai berikut nah N punya 5 elektron 1 2 3 4 5 begitu juga untuk N yang kedua di sini nah kan sama ya sehingga N yang kedua punya 5 elektron valensi juga nah jadi di sini saya gambarkan juga punya 5 elektron valensi ya nah sekarang kita perhatikan nitrogen yang pertama dia punya 5 elektron untuk mencapai kestabilan untuk mencapai 8 dia kurang berapa 3 nah dia di sini nanti akan menggunakan elektronnya N yang kedua dipakai bersama-sama nah kemudian N yang kedua sama juga dia punya elektron valensi 5 untuk menjadi 8 butuh 3 nah maka dari itu di sini nanti akan digunakan elektronnya bareng-bareng sebanyak masing-masing 3 nah jadi ketika sudah berikatan maka saya gambarkan struktur lewisnya sebagai berikut 1 2 3 4 5 nah kemudian saya dekatkan nitrogen yang kedua nah ini ya 1 2 3 nah nah kemudian 4 5 nah kemudian baru kita hitung untuk nitrogen yang pertama elektron valensinya 1 2 3 4 5 6 7 8 terima kasih ya N yang kedua saya stabil begitu juga N yang kedua 1 2 3 4 5 6 7 8 terima kasih juga ya N yang pertama saya stabil nah di sini terbentuklah ikatan kovalen rangkap 3 yaitu N dengan ikatan rangkap 3 3 seperti ini dengan N ya terbentuklah molekul N N2 itu ya baik jadi kesimpulannya di sini adalah ikatan kovalen tunggal itu merupakan ikatan kovalen yang menggunakan elektronnya bersama-sama masing-masing atom menyumbangkan satu elektronnya untuk dipakai bersama ya sehingga mencapai kestabilan sedangkan ikatan kovalen rangkap 2 masing-masing menyumbangkan dua elektronnya untuk dipakai bersama sehingga mencapai kestabilan begitu juga ikatan kovalen rangkap 3 masing-masing atom menyumbangkan tiga elektron valensinya kemudian dipakai bersama-sama dan terbentuklah sebuah kestabilan baik terima kasih sudah menonton video ini semoga bisa diterima materinya semoga bisa bermanfaat cukup sekian untuk video kali ini tidak tidak usah terlalu panjang yang penting materinya bisa ngenak ya jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk kalian boleh like video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih